Ibu bapak, saudara-saudara, saya yakin bahwa ketika kita bicara kematian, menurut saya sebenarnya sudah harus clear untuk semua orang yang percaya, amin, clear. Persoalan adalah bagaimana ketika kita setiap saat selalu berjumpa dengan hal demikian. Kita berjumpa bersama. Karena itu pertanyaan penting, ibu bapak, saudara-saudara adalah apa yang Tuhan mau kita tahu. Apa yang Tuhan mau saya tahu ketika kemudian kematian menjadi bagian kehidupan ini. Bayangkan ibu bapak, saudara-saudara, kalau saya ini orang taat, setia. Bahkan kita tahu hambanya ini orang yang selalu dipakai alam menjadi gembala untuk seluruh domba-domba dalam pelayanan jemaat. Apa yang Tuhan mau tahu saya ketahui, saudara-saudara. Apa yang Tuhan mau saya ketahui supaya kemudian ketika bicara soal kematian. Saya bisa berdiri kokos, saya bisa teguh. Saya bisa menjalani seluruh kehidupan. Bahkan ketika, saudara-saudara, perjalanan kita, perjalanan dengan Tuhan menjadi perjalanan yang begitu menegangkan, begitu mencemaskan, begitu menakutkan. Bahkan lebih dari itu, iman juga kita bisa rapuh. Iman kita rapuh. Coba lihat, saudara-saudara. Apa yang kita baca hari ini dari Injil menurut Markus, menceritakan kepada kita 12 orang ini orang setia. Mereka lihat banyak hal, perkara tentang apa? Tentang iman. Ketika orang makan, membutuhkan makan, lalu Tuhan bilang, beri mereka makan. Bahasa anak-anak muda milenial bilang, siap bro. Kan begitu. Ketika mereka lihat orang lumpuh yang minta pertolongan Tuhan, sembuhkan, mereka lihat. Tapi yang menarik sekali lagi, ibu, bapak, saudara-saudara, saya kira Injil Markus menarik untuk kita simak bersama ketika mereka berjalan bersama. Kemudian, Injil ini bicara soal kenapa saya baca lebih duluan diatasnya, ayat 34, dan tanpa perempaman, ia tidak berkata-kata kepada mereka, orang lain ini. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bisa bayangkan, ibu, bapak, saudara-saudara, betapa sakitnya itu di sini. Tak tangan-tangan itu kalian lihat, kemoyatnya kita diirisan bangsa, kemasan bayang. Yang ada yang persembahan syukur, Ini menarik, saudara-saudara. Seberapa besar kekuatan kita ada di tempat itu. Bahkan perkara yang membuat iman kita, bisa juga menjadi sesuatu yang menggoncangkan kita. Coba lihat, ibu, bapak, saudara-saudara, ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka, ketika hidup kita bersama dengan Allah, lalu kemudian hidup ini hampir tenggelam, pertanyaannya kenapa? Banyak orang urus Tuhan, saudara-saudara. Bicara soal kemuliaan Tuhan, bicara soal kesabaran, bicara soal kesetiaan, tapi coba lihat hidup, pribadi, keluarga, persekutuan. Kadang-kadang orang mengatakan, kita mengalami kekeringan spiritualitas, kenapa? Karena kita tidak menghidupi. Bisa bayangkan kalau saya pendeta, pergi bicara soal damai bagi orang lain. Lalu, sehingga kadang-kadang saudara-saudara, yang kita salahkan adalah ada kekeringan. Tidak ada apa itu mumpenatua, saya ada kekeringan, Pak. Bayi bimbenu, misalnya, tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin? Bimba mandi-mandiri, Pak. Amin? Iya. Saya mataku-taku. Coba lihat, saudara-saudara, maka demikian kita bicara soal bagaimana kemudian, ketakutan, ketegangan, bahkan kematian, justru ketika kita bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau sekali lagi. Sekiranya menarik, saudara-saudara, Mas Murseras 21 mengatakan demikian, ia takkan membiarkan kekimu goya, penjagamu tidak akan terlap, sesungguhnya tidak akan terlap, dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Masih percaya ke kita janji Tuhan, ketika Daud juga berkata, benar Tuhan, engkau gembahlah yang kesetia. Saya percaya di sini banyak orang yang sudah pergi ke Yerusalem, ke Israel, yang namanya toyang-toyang, yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini, jadi yang ada di sini, serigala, mati kembali, dan saya bilang, kandemami, coba lihat, coba lihat pengandayan seorang Daud, yang dekat dengan Tuhan, menyampaikan kepada kita, benar Tuhan, perlindunganku, kekuatanku, sebab dia tahu, tidak ada kekuatan apa-apa pada diri Daud, tanpa alam, dia menyelami seluruh kehidupan itu, benar Tuhan, dalam situasi apapun, mulut singa pun, engkau bisa diamkan, apalagi aku ini, ciptaanmu yang setia. Baca saudara-saudara, ayat terakhir, dia berkata demikian, siapa kegerangan orang ini, sehingga muri Tuhan dekat dengan Tuhan, tetapi pengenalan tentang Tuhan, masih dalam mata tertentu. Mereka menjadi takut, sangat takut, dan berkata ke seorang, kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, anak gurun, kalau demikian saudara-saudara, saya tadi ketika datang jam, sekitar jam setengah, satu di sini, saya ketemu terakhir, ketika ada duka di Manuel Kampung Kanas, pendeta lagi hot, baku kuah, mondomorena tomahot, bateh, sahabat saya papa, kami bercanda benar, walaupun usia kami cukup jauh, ketika pertama kali ketemu saudara-saudara, di Manuel Kampung Kanas, kami cerita-cerita, lalu beliau katakan, kempai mipak pendeta, tamale sumalong kan de, kepiting seudang, coba lihat saudara-saudara, apa yang Tuhan mau saudara-saudara, kita ketahui ketika, kemudian juga murid-murid bertanya, murid-murid yang dekat dengan Tuhan, yang menyaksikan kemuliaan Allah, yang menyaksikan bagaimana Tuhan dimuliakan banyak orang, kadang-kadang kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi kemudian dengan pengenalan kita tentang Tuhan, masih dalam batas tertentu, kita merasa menjadi bagian dari Tuhan, tapi kemudian, kita tidak menikmati apa yang Tuhan mau katakan dalam seluruh hidup ini, karena itu pada kesempatan ini saudara-saudara, saya percaya perkebulan datang, apapun itu bisa membuat kita, benar-benar, jatuh dan jatuh, tapi apa yang menarik yang kita mau bawa dalam seluruh kehidupan kita, yang mengantar kita menyaksikan bahwa seluruh bagian, yang boleh disaksikan mereka seluruh masalah kita, seluruh pergumulan kita, apapun itu termasuk kematian, memampukan kita untuk mengenal dia lebih jauh, kalau Tuhan bisa menendukan angin ribut saudara-saudara, itu menjadi tanda bagi kita semua, ia juga bisa menyelesaikan apapun persoalan yang kita hadapi, amin, masalahnya adalah, seberapa besar kita menaruh pengharapan pada dia, hari ini kita bicara bersama bagaimana Tuhan izinkan, seluruh pergumulan kita, Tuhan mau supaya kemudian kita mengenal rencana indah Allah, saya percaya Injil Markus mau menyampaikan pada kita semua, dalam bagian kehidupan ini untuk menyaksikan bagaimana kemudian, ketika Allah juga berjalan bersama dengan mereka, mengiringi seluruh jalan salib itu, kita mampu juga mengiringinya dengan kekuatan Allah, kita mampu juga menyaksikan bagaimana kemudian seluruh bagian perjalanan hidup ini, keseharian kita, hari-hari kita adalah kesempatan menyaksikan, betapa luar biasanya kasih dan pimpinan Tuhan dalam seluruh hidup kita manusia, kalau murid-murid mampu dicelikkan matanya sedikit, sedikit saja dulu, sebab juga Yesus mau, mereka yang selalu ada di belakangnya, mengiringi jalan hidupnya, dan menyaksikan kasih setia Tuhan pada banyak orang, mereka ini yang mesti teguh lebih dahulu, karena itu saudara-saudara di tengah kehidupan keluarga, kita bersama-sama di tempat ini, saya percaya tidak ada kemanusiaan kita yang tidak akan lepas dari kesedihan kita, kita pasti, yang betul-betul sangat merayakumwa, tapi walaupun demikian, ketika situasi apapun kita hadapi, kita mau supaya kemudian jalan hidup kita ada bersama dengan Allah, kalau hari ini saudara-saudara di tengah-tengah keluarga, ditinggalkan seorang suami, ditinggalkan seorang anak, ada cerita pendek yang saya coba petik dari perjalanan dari bandara ke sini, tentang almarhum, kota susteh, apa itu saudara-saudara, memberi spirit, memberi motivasi, tapi kesempatan itu menurut saya, iman saya, Tuhan mengajak kita untuk melihat ia, kadang-kadang, Coba lihat saudara-saudara Cara Tuhan mengemas kita Cara Tuhan membentuk kita Cara Tuhan meyakinkan kita Cara Tuhan membuat kita untuk selalu melihat benar Walaupun kami ditinggalkan Walaupun kami kehilangan Tapi kami percaya kasih setia Tuhan Seperti kekuatan iman murid-murid Ketika juga Yesus berkata Kenapa kamu begitu takut Kenapa kamu begitu tidak percaya Di balik itu dia hendak mengatakan Tegulah terus berjalan Karena itu kakak-kakak Ibu Perdeta Rutri Ini senior saya Juga bersama dengan kakak-kakak Pendeta Mila dan Pendeta Ronald Satu alumni Mereka semua senior saya dan Tentu doa kita bersama Ketika juga murid-murid terombang Ambing di atas perahu yang sama Allah tidak bermaksud Menenggelamkan kehidupan kita Karena itu yang pertama Tuhan mau ajarkan adalah Lihatlah seluruh kehidupan kita Termasuk kematian Dalam perspektif dengan kasih Tuhan Yang kedua saudara-saudara Yang kedua saudara-saudara Kalau tahu juga kita berteriak Kalau tahu juga kita melepaskan seluruh emosi kita Pertanyaan kita adalah Kemana kita lepaskan fokusnya Ke alakah Atau ke diri kita Dalam rasa penyesalan Saya percaya tidak demikian Murid-murid betul berteriak Tuhan Demikian Dan yang terakhir saudara-saudara Dia mau supaya kebudayaan Di setiap dinamika kehidupan Kita percaya Orang yang telah meninggalkan kita ini Memberi jejak-jejak cinta kasih Allah Dan yang kita masih hidup Juga Tuhan mengatakan Inilah batas kehidupan kita Bahwa kematian pasti datang Kalau dia akan datang Paulus katakan Nyatai kema Akan dibongkar Tinggal tunggu Kapan dibongkarnya Tapi sebelum dibongkar Dia mau juga kita Memiliki kekuatan Dia ingin supaya kemudian kita mengenal Dia semakin lebih dalam Dia ingin supaya kemudian Seluruh apa yang kita Diperadabkan pada seluruh hidup kita Kita lihat dalam Cara pandang kita Dengan relasi dengan Tuhan Dan kita percaya Sampai detik ini Tuhan hadir Seperti kehadiran Ibu Bapak Saudara-saudara Yang benar-benar menjadi bagian Bukan sekedar Tuhan yang lebih besar Dari apapun Roh Kudus Menyertai kita semua Amin